Diduga depresi pasca melahirkan seorang istri di Sukabumi Jawa Barat tega melukai suaminya sendiri dengan sebilah kapak saat sedang tidur. Akibatnya korban mengalami empat luka sayatan benar tajam di bagian kepala dan kondisinya kritis di rumah sakit. Sementara polisi masih mendalami motif apa yang terjadi di balik pembacokan ini. Berikut di Balik Cerita. Seorang istri di Sukabumi Jawa Barat tega melukai suaminya sendiri dengan sebilah kapak saat sedang tidur. Kini korban pun harus dirawat dan mendapatkan perawatan intensif. Lalu, apakah lantaran benci? Masalah ekonomi? Atau perselingkuhan? Berikut di Balik Cerita. Sungguh Malang Nasib Maman, pria 47 tahun, warga kampung Ceherang, desa Gunung Malang, kecamatan Cikidang, kebupaten Sukabumi. Maman harus mengalami luka bacokan di bagian kepala yang dilakukan oleh AM, yang tak lain adalah istri tercintanya. Saya nggak bicara sama dia, tapi-tabit cakap kata saya, kok tega amat sih, kita memburu suami sendiri. Emang dia mau diabisin, mau mati penuh, mencara kurang maaf, meninggalkan penjang-penjang. Sedikitnya, Maman mengalami empat luka sayatan benar tajam pada bagian kepala, hingga menyebabkan kondisi korban mengalami kritis. Kejadian ini berawal pada minggu pagi ketika korban sedang tidur di kamarnya dekat dengan anak korban. Tiba-tiba, AM istri korban langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah kapak di depan ketiga anaknya. Beruntung kakak korban melerai dan merebut kapak yang dibawa oleh AM, dan melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selidik sini, selidik sana. Motif pembacokan sang suami mulai terkuat. Duga keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu faktornya. Hal ini dimulai dari sang suami yang terus merayu dan minta untuk dilayani haknya sebagai suami. Padahal, sang istri baru dua bulan melahirkan dan air susu ibu kering. Sekali dua kali, AM melayani sang suami. Tapi apa daya, hati sudah tak kuasa. Hingga pada titik kesabaran habis sudah. AM yang emosi dan tak sadarkan diri melampiaskan kekesalan dengan pembacokan kepala sang suami saat tertidur bersama sang buah hati. Akibatnya, kepala korban terluka dan harus mendapat perawatan. Pelaku itu merasa tertekan akibat permintaan dari suaminya untuk melakukan berhubungan. Karena si pelaku ini merasa baru melahirkan dua bulan juga kurang dan juga dia belum KB takut hamil lagi dan ketidaknya bahwa dia air susu juga kering. Sehingga dia merasa tertekan sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. dikutip dari lamandetik.com Jika seorang ibu sampai terdorong untuk melukai orang sekitar bahkan bayinya sendiri bisa jadi itu gejala kondisi yang lebih serius yaitu depresi pasca melahirkan atau biasa disebut baby blues. Lalu apakah benar AEM mengidap baby blues? Dokter spesialis jiwa yang menangani tidak menemukan adanya gangguan kejiwaan. Tetapi pasien aminah menderita depresi berat. Depresi berat itu salah satunya mungkin disebabkan oleh baby blues syndrome atau sindrom pasca melahirkan. Dokter spesialis jiwa belum melakukan terapi karena menunggu BAP dulu beres karena nanti kalau obatnya bisa berpengaruh terhadap BAP dengan kepolisiannya. Lalu bagaimanakah akhir dari pernikahan mereka? Diketahui sebelumnya pelaku dan korban telah memiliki tiga orang anak dan salah satunya bayi masih berusia dua bulan dari buah cinta mereka. Perhatian orang tua pasti dibutuhkan bagi anak-anaknya. dimediasi yaitu dipertemukan kedua belah pihak keluarganya sehingga mereka juga sepakat bahwa si korban sendiri juga menghendaki bahwa kasus ini supaya diselesaikan tidak ada rasa dendam terhadap istrinya dan mudah-mudahan dia nanti akan kembali rukun kembali tidak ada saling dendam. Badan bolehlah menderita luka tapi hati janganlah terluka meski tragedi membuat kita terluka tapi biarlah sayang tetap menyatukan kita.